Perjuangan sekali teman-teman ya kalau kita kirim barang dari Jakarta atau Surabaya menuju ke Sorong, Papua Mimika, Nabire, Manokwari Tapi dengan doa dan harapan juga customer kita juga oke gitu ya Jadi dia tetap sampai gitu Nah untuk pengiriman ke daerah timur ya teman-teman termasuk NTT, Papua, Sorong, Manokwari, Nabire Ternate, Maluku, Ambon, Polso, Palu, Bahudopi, Morowali Mana lagi kemarin Mataram ya, Bali ya itu yang berjuang itu tidak hanya sampean teman-teman Begitu sampean transfer uang itu transfer dananya anggaran untuk alat setim itu kami berjuang juga Kenapa? Karena ya kami saya memberi subsidi ongkir 50% Kemarin saya harus cari kargo khusus yang ke Papua Saya cari kargo khusus yang ke Ambon, ke Poso, ke mana kemarin? Eh Bahudopi, kemudian ada yang ke Mataram, Bali, NTT, NTB, sama Kendari itu Saya apa ya, saya pilihkan kargo khusus yang sampe kesana Kemana ada yang kendari itu bau-bau ya Kabupaten bau-bau itu kargo gak sampe sana teman-teman Jadi pemesannya saya kasih tau supaya ambil di kargo cabang kendari kota Tetapi sampe dengan kerjasama dan komunikasi yang baik itu sampe Karena kita sudah sering boking kargo masing-masing seperti kabupaten apa Bau-bau ya Di Kolaka, bau-bau itu di Sulawesi Tenggara Panggal Pinang, Bangka Belitong, Aceh Menurut kemarin itu Palembang, Medan Ya hampir semua di wilayah Indonesia ini Kita sudah boking kargo masing-masing itu ada teman-teman Yang kemarin request kargo sendiri pake Apa, pake ID apa itu kemarin Pake ID apa gitu Itu juga bisa teman-teman Nah, jadi Teman-teman begitu masuk grup kemitraan nanti Sharing dulu sama teman-teman disana Kemudian sementara kita packing, kita proses unit IPowernya Sampai nanti diambil kargo dan cetak resinya Resi bukti pengirimannya Nah, itu bisa di-tracking Jalannya sampe mana Ya, ekspedisinya itu hari ini sampe mana Itu bisa Nah, teman-teman Ya, namanya juga kita sama-sama berdoa Karena ekspedisi itu mobil, truk, kapal Artinya kendala-kendala di jalan itu Ya, pasti ada Walaupun mungkin kendala kecil ya Dan setiap kargo itu, setiap kargo ya Di masing-masing kota itu pasti berhenti satu hari Biasanya Berhenti satu hari itu menurunkan barang Banyak Kemudian menaikkan barang yang ikut pengiriman ke area mana gitu Nah, jadi kalau agak-agak yang luar Jawa itu agak lama Itu ya sampean harus memaklumi Yang penting resinya sudah kita terbitkan Sudah kita cetakkan Sampai bisa tracking Kita sama-sama bisa pantau itu Misalkan Dakota, kargo Terima kasih telah menonton